Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia Pendengar dan pemirsa, senang sekali bisa kembali kita bersama di Bincang Ramadan Diaspora Kali ini kita akan bersama dengan salah seorang diaspora Dari Indonesian Diaspora Network Global Atau IDN Global Yakni Ibu Renu Lubis yang bermukim di Belanda Sudah bersama saya, Ibu Renu, apa kabar? Baik, baik, Alhamdulillah baik mas Senang sekali kita bisa bersama ini di Voice of Indonesia Program Bincang Ramadan Diaspora Bu Renu Lubis, sudah berapa lama di Belanda Ibu? Sudah lama sekali mas, sudah 42 tahun Saya waktu umur 10 masih kecil disini Jadi ikut keluarga karena pindah kesini Jadi memang besar disini di Belanda Dari akhir SD, SMA, SMP, SMA dan akhirnya kuliah dan bekerja disini Dan berkeluarga disini Sudah seumur saya kalau begitu ya Ibu ya Lama Ibu disana itu ya Oke, 42 tahun bukan sebentar Begitu juga dengan berpuasanya Puasa Ramadan itu sudah 42 tahun berarti Eh enggak ya Berarti dari ya mungkin sudah puluhan tahun juga ya Ibu ya Iya, iya Karena kan memang dari rumah didikannya Islam ya Jadi dari kecil emang udah puasa disini Tapi kan ini agak ya waktu mungkin agak kecil masih ya itulah Iya enggak, iya enggak Karena apalagi 42 tahun yang lalu kan susah sekali ya Iya, iya, iya Apa maksudnya Islam itu belum terkenal lah gitu di Belanda Iya masih belajar-belajar juga waktu itu ya Ibu ya Mungkin ya Iya Oke Iya dan jadi apa ya setengah hari ya kali ya mas ya Kayak di Indonesia gitu ya Kayak sampai lunch, nanti lunch kita makan Terus nanti itu kadang-kadang puasa lagi Biasalah kayak anak-anak lah gitu yang puasa Iya tapi mengikuti musim juga ya Kadang-kadang mungkin pas musim dingin Kadang juga pas musim panas dan seterusnya ya Sekarang tahun ini bagaimana? Sekarang ini Alhamdulillah ini spring Spring, jadi enggak gitu lah mak Jadi seperti beberapa tahun yang lalu kan itu di summer Itu summer jadi bisa sampai jam 10.30-11 kadang-kadang ya Sedangkan sekarang ini jadinya sampai kira-kira jam 7 gitu Dan nanti karena jam akan berubah Kita mempunyai, kami mempunyai summer time Jadi ini akhirnya akan jadi jam 8 malam Tapi ya that's okay, 15-16 jam lah kita kira Iya, masih relatif pendek ya dibanding negara-negara lain gitu ya Masih, masih mas Jadi masih oke lah gitu Tahun ini masih oke Oke, jadi beberapa hari terakhir sampai hari ini cuaca mendukung Bu? Alhamdulillah mendukung dan cerah Kemarin aja hari pertama puasa saya lihat sekarang keluar Matahari bersinar Jadi Alhamdulillah ini oke lah gitu Untuk mulai berpuasa juga lumayan Saya tertarik dengan pertanyaan ya mungkin ini pertanyaan banyak orang Indonesia juga Apa sih yang membedakan puasa di Indonesia dengan di Belanda? Sebenarnya banyak sih seperti kalau saya suka Kadang-kadang juga suka pulang ya kalau belum puasa Apa akhir bulan puasa untuk merayakan Idul Fitri di Indonesia Ya enaknya itu kita semua berpuasa gitu loh Kalau di Belanda ya Kan apa ya penduduk mungkin 5% dari penduduk Belanda itu Muslim Jadi kan dan itu semua masyarakat ya bukan Indonesia aja Diaspora Indonesia nya pun lebih presentasinya lebih besar dari yang Muslim gitu loh Presentasi Muslim ini 5% dan ini macam-macam dari masyarakat Turki Masyarakat Maroko yang terbesar disini Jadi itu hanya berapa enggak sampai 1 juta dari penduduk sini Jadi ya itu masih menurut majoritas Jadi semua disini berjalan biasa Tapi kita berpuasa gitu aja sih Dan untuk kami, untuk saya, apalagi karena bergerak di bidang kuliner Ya itu agak susah jadi menyediakan makanan tapi tetap berpuasa gitu loh Lebih challenge-nya tantangannya jauh lebih berat kalau gitu ya Kalau di kuliner ya kan Menyiapkan tapi harus berpuasa Nah itu cicip-cicipnya gimana tuh ya Bu ya? Jadi nah itu dia Seperti kemarin kan hari pertama puasa ya Incip-incip itu sebenarnya sesudah kita baru buka lah gitu ya Abis iftar Jadi kadang-kadang ada yang kita bangun Dan juga ada salah satu yang bekerja di tempat kami yang gak puasa Jadi kemarin dia banyak yang incip gitu lah Agar gak terlalu asin, gak terlalu manis dan lain-lain gitu Oke, tadi dari total 5% orang muslim di Belanda Yang itu kan dari berbagai negara Nah kalau komunitas muslim indonesianya ada berapa kira-kira Bu? Uh, saya kira berapa ya? Gak gitu banyak Mas Karena kan seperti saya bilang diasporanya aja lebih besar ya Itu 10% karena mungkin karena sejarah karena apa Mungkin dari itu berapa Seperti 5-nya juga gak sampai kali ya Hmm, oke Tapi kalau pas Ramadan begini Ada semacam perkumpulan begitu Bu Yang ya mungkin buka puasa bersama Atau kajian agama bareng-bareng di satu tempat Iya Itu banyak sih Karena saya sendiri tinggal di Leiden Jadi masyarakat Leiden juga berkumpul Tapi karena kami dekat dengan KBRI di Denah Jadi juga banyak acara lewat KBRI di Denah Dan Denah juga mempunyai masjid-masjid Indonesia di Denah Itu yang paling terkenal dan terbesar Dan di Amsterdam ada dua masjid Indonesia itu setahu saya Jadi disitu diadakan ya taraweh Iman-iman diundang untuk berceramah Dan kalau weekend biasanya itu rame sekali Oh gitu ya Bu ya Oke Kalau misalnya kangen dengan suasana Ramadan di Indonesia Mungkin gak harus ke Museum Leiden ya Bu ya Tapi Iya mungkin ya Itu gimana tuh Sebaiknya kalau kangen dengan suasana ya ke masjid lah ya Cari salah satu masjid Indonesia lah yang ada disini Itu dari tiga itu ya Itu yang kita Apalagi weekend ya Karena kan banyak buka bersama Ifkannya Ceramahnya Terus nanti tarawehnya Pada bawah rantangan gak Bu? Itu cukup Itu cukup menyenangkan Menyenangkan itu Menyenangkan ya Pada bawah rantangan gak? Masih ingat gak rantangan Bu? Masih Walah kami kadang-kadang yang punya-punya Yang bekerja di bidang kuliner Kadang-kadang menyumbang gitu loh Oh ya Untuk buka bersama Karena ya itu kan juga di Ada jadwalnya lah itu di masjid Kalau secara sukarela Jadi kami pun dari restoran kami Juga kadang-kadang nyumbang Dan yang lain juga nyumbang Dan itu sangat Ya itu Karena itu Ya Ramadhan lah ya Bulan Ramadhan Bulan puasa Oke Pernah gak dibuat festival kuliner Ramadhan Kas Indonesia gitu Di momen Ramadhan Di sana Sangat menarik itu mas Itu belum-belum ada soalnya Sudah pernah ada festival biasa Tapi kalau Khususnya untuk Ramadhan Belum mungkin siapa tahu Nanti Padu Bos mendengar Dan bisa bekerja dengan ADIAN Global Ya Boleh Bisa dipikirkan Dan RRI juga Ikutin dukung Ya Boleh 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 mas Itu Bisa dipikirkan Menarik ya Karena momen Ramadhan kan Biasanya komunitas muslim Indonesia Kumpul ya Jadi gak ada salahnya Kalau sambil Ngadain festival kan Begitu ya Kuliner kan Indonesia Cuman ya Seharusnya Kalau bisa Jangan yang di bulan Bulan-bulan seperti sekarang ya Atau mungkin nanti Kalau agak dinginan sedikit Disesuaikan ya Kalau mulainya kita Istad jam 11 malam ya Sengah 11 malam ya Susah juga ya Waktunya singkat sekali Untuk festival Jadi mungkin kalau nanti Di bulan sekarang Bulan Maret Nanti kalau bulan Februari atau Januari Itu bisa Bisa dipikirkan Karena itu singkat sekali Sampai jam 5 Sengah 5 Kita berpuasa Jadi itu Oke lah Itu Malamnya masih Waktunya masih bisa Diisi dengan Acara lain-lainnya Oke Bu Renu Lubis Luar biasa Sudah puluhan tahun Di Belanda Tapi bahasa Indonesia-nya masih Sangat pasti Masih Jakarta Mas Jakarta Oh pulangnya ke Kebun Sirih ya Saya pikir ke Medan gitu pulangnya Enggak Karena Besar di Jakarta lah Hanya nama aja Lubis Baik Ya Bu Renu Selain tadi Karena bekerja Di kuliner gitu Tantangan lain Yang Terasa Begitu Berkesan Ketika setiap Ramadhan tiba Apa itu Ketika sedang Misalnya Ya Kalau Bu Renu kan Menahan lapar Haus dan sebagainya Terus kemudian juga Menahan Hawa nafsu Begitu Dan lain Dan seterusnya Sampai Berbuka puasa Tantangan apa Yang Yang Paling berkesan Biasanya Saya Sebenarnya Yang Yang susah itu Sahur Mas Untuk saya Pribadi sendiri Oh sahur ya Karena Ya itu Karena Kalau di Indonesia Kan kita semua Bareng ya Jadi kan Untuk sahur pun Kita Apa Kita sahur Bersama-sama Dan Biasanya Ya apalagi Kalau di Jakarta Semuanya udah ada Dan makanan udah ada Kalau disini Kita sahur Ya kita sahur Ya paling dengan Keluarga sendiri ya Kan Dan itu pun Juga harus Kita masak sendiri Gitu loh Jadi kadang-kadang Yang buat tantangan Buat saya itu Sahurnya gitu loh Kadang-kadang males Banget buat sahur Gitu Tapi sampai Tidak sahur Itu aja sih Buat saya Kalau memang Udah 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 Berpuasanya Sendiri itu Udah Udah Oke lah Tapi untuk Untuk bangun Untuk sahurnya Itulah Dan niatnya itu Itu kadang-kadang Buat saya susah Tapi itu Secara pribadi ya Tapi Kalau sampai Misalnya Tidak sahur Tidak Jadi persoalan Ya Tidak makan Berarti ya Puasa ya Kita Kita nahan Dirinya Lebih Karena Harus nunggu Dua hari Baru bisa makan Lagi gitu ya Iya Kadang-kadang juga Banyak juga Orang bilang Ya Oh Kalau puasa Biasa orang Belanda Bilangnya Ya kalau puasa Berarti kamu jadi Akan kurus ya Tapi kan Nggak juga ya mas Kalau tahan Udah terbendam Kita malah Pengen makan Segala macem Gengen cobain Segala macem Balas dendam ya Selalu lebih besar Daripada perut gitu Jadi itu Itu pun Mungkin secara pribadi Itu buat saya Juga nggak Nggak oke lah Saya nggak akan kurus Karena Ramadhan gitu Jadi ya Ini memang Ramadhan ya Karena Ramadhan aja Karena kita Wajib untuk Berpuasa Oke Bu Renu Tapi kalau menu khusus Yang disiapkan Ada tidak Setiap Ramadhan Ibu buat Sesuatu sendiri Begitu untuk Berbuka Ataupun sahur Ada sih Ada sih Karena kan kita juga Apa ya Tradisi budaya Indonesia ya Jadi Kayak Seperti kolak Ada Tapi kayak Sekarang Kemarin ada Temen yang bilang Karena kan Ya kami punya Catering dan segala Bang Ren Bikin es ini dong Katanya Es apa Es doger bu Apa-apa gitu Ya es campur kek Atau apa gitu Ya untuk buka Nanti Jadi ya itu juga Oke Dan di Leiden Kami mempunyai Seperti Komunitas Indonesia Lewat WhatsApp Itu namanya Angkeringan Leiden Dan itu pun Sangat aktif Untuk Nanti buka puasa Jadi ada Menu-menu yang Ya Menu-menu puasa lah Menu-menu-menu Ramadan lah Oke Oke Yang pasti Nasi goreng kebon siri Juga Seharusnya ada ya Pak Kumis seharusnya ada ya Nasi goreng kebon siri Seharusnya ada itu Ya harusnya ada itu ya Biar Mengobati kangen juga ya Ke Kampung Alaman Nah Kalau gitu Setiap Ada waktu Pulang ke tanah air Mungkin kan tidak Tidak pas lebarannya ya Sebelum Lebaran artinya Masih bisa Beberapa hari Berpuasa juga Di tanah air ya Bu Renu ya kadang-kadang begitu ya Iya betul Betul Kalau umpamanya Jatuhnya Puasa disini Sama dengan liburan Anak-anak Waktu dulu ya Itu dengan liburan besar Samad ya Biasanya kami Coba untuk pulang Untuk Untuk Apa Lebaran di Indonesia Dan biasanya ya Seminggu Sebelumnya Sudah tiba sih Sudah ada di Jawa Bu Renu Saya ingin tahu nih Pernah tidak mengalami Pengalaman spiritual Gitu Karena kan Ya berpuasa di Negara orang Yang Yang mayoritas juga Bukan muslim Gitu Tapi Ada pengalaman spiritual Yang Sampai hari ini Terus diingat Apa kira-kira Maksudnya dengan spiritual Itu bagi Buat saya sendiri ya Mas ya Iya Ada gak bu Ya Sebenarnya sih Ada ya Waktu-waktu masih saya Masih kecil Sebenarnya Karena kan kami Apa Secara Didikan Memang Ibu Mendidik Kita tuh Secara Islam Dan juga Apa Bersembayang Dan Ya terawih lah ya Kalau malam gitu Nah ini pada saat Suatu hari ya Pada saat di rumah Bertaraweh Tapi kan juga Lingkungan saya Karena ibu Nikah dengan Orang Belanda Jadi kebanyakan lingkungan Kami juga kan Kebanyakan orang Belanda Dan Untuk Secara spiritual Yang menarik Pada waktu kecil itu Kadang-kadang Kalau tarweh Kalau anak kecil kan Masih ini ya Kita masih Apa ya mas Terbuka Untuk segala-galanya lah Gitu ya Jadi kadang-kadang Kalau Pernah sekali itu Waktu Kita buka puasa Saya ada teman yang datang Dan Dia tuh ikut Dia ikut secara Segalanya Karena dia pengen tau Dia bilang Renu Kamu kok puasa Kita kan gak tau Jadi dia tuh ikut dari Puasa Sampai Sampai masih Terus buka puasa Iftar Terus Barang-barang Terus sampai Sembayang pun Tarah lah Dia ikut gitu Itu sampai sekarang Buat saya itu Apa Luar biasa Luar biasa Apa Enggak semua orang Ya bisa begitu Dan itu Anak kecil Waktu itu Saya umur Berapa ya Saya kayaknya Waktu itu Masih sekitar Tahun pertama lah Disini Jadi 10-11 tahun Gitu Dan itu teman Dan sampai sekarang Memang jadi Teman sahabat saya Jadi memang itu udah Ngekliknya mungkin disitu ya Karena dia terbuka Tapi itu untuk secara spiritual Itu saya bilang Itu yang Yang menarik Yang paling berkesan ya Artinya Ada hal positif Yang diambil Dari ritual Orang Islam Terutama saat berpuasa Yang diambil oleh Orang sana Gitu ya Iya betul Jadi Baik Ya menarik sekali Kalau kita ngobrol Panjang tentang Cerita 42 tahun Bu Renu Lubis Di Belanda Ya memang Enggak ada abis-abisnya Tapi mungkin terakhir Bu Renu Harapannya Dengan keistikomahan Ibu Menjalankan ibadah puasa Tahun ini Mungkin ada target Yang Lebih Dari ibu Pribadi Atau keluarga Kira-kira Apa yang ingin disampaikan Untuk Ya Apa ya Sebenarnya Sindamas kita Untuk di Apalah ya Mungkin Lebih yang Yang menarik Ini kan Ini Sebenarnya Apa ya Ramadhan Setelah Covid ya Jadi mungkin Waktu Covid Kita kan Tidak Berkumpul Di masjid Dan apa-apa Dan pada Tahun ini Mungkin Semua lebih terbuka Dan tidak ada Sanksi Bermaskeran Dan apa-apa Jadi Saya sebenarnya sih Berharap Agak bisa Untuk Menjalankan Sebaik mungkin aja Tahun ini Dan bisa Sebanyak mungkin Berkumpul Dengan masyarakat Indonesia Baik di Masjid Atau Di Tempat Kami sendiri Itulah Untuk Buka Barang Buka puasa Barang Dan selain-lainnya Itu aja sih Sebenarnya Ada rencana pulang Ke tanah air Bu Renu Tahun ini Ya Ada rencana pulang Ke kembun siri Mungkin Kongres Diaspora global Ya mas ya Tahun ini Dia akan Saya akan pulang Kayaknya Tergantung Kapan itu Diadakannya Iya siap Siap Kangen juga Dengan nasi goreng Kambingnya ya Terakhir sekali Mungkin Bu Renu Ingin menyapa Diaspora Di seluruh dunia Silahkan Ada Yang khusus Mungkin Ingin disapa Semua diaspora Di Indonesia Yang Sedang menjalankan Ibadah puasa ini Saya harap Semua berjalan Dengan lancar Dan Apa Semoga juga Dengan semua Dengan sehat-sehat Sehat-sehat Itu aja sih Sebenarnya Bu Renu Lubis Terima kasih Waktunya Sudah menyempatkan Ini Bersama Voice of Indonesia Bincang-bincang kita Terima kasih mas Mas juga Sudah Mengundang Untuk Berbicara Baik Sehat selalu Bu Renu Dan Lancar Ibadah puasannya Sampai Akhir Ramadan Nanti ya Bu Renu Terima kasih mas Sama-sama Salam Baik Pendengaran Pemirsa Voice of Indonesia Demikian Perbincangan Kita Di Bincang Ramadhan Diaspora Bersama Dengan Ibu Renu Lubis Salah seorang Diaspora Yang ada Di Belanda Tetap bersama Di Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia Dari Indonesia Dari Indonesia Dari Indonesia Dari Indonesia